Jadi tikus-tikus aman mas ya? Alhamdulillah, kalau untuk apa ini berhubung bukanya pakai alat gerat untuk tikus terkendalian. Terima kasih telah menonton! Di Hartono, dalam kesempatan ini kita akan menunjukkan perihal mengatasi hama seperti monyet, babi, dan lain-lain. Nah ini dia, mari kita review. Jadi gini Mas Agus ya, boleh kita berbagi ya Mas ya? Jadi ini tujuannya untuk apa nih Mas? Sebenarnya Mas? Ini untuk mengatasi hama monyet terutama khususnya kan? Kalau babi ya Alhamdulillah agak berkurang. Ini terutama pakai jaring kayak gini, pakai pancang, patok, segisiga. Kalau nggak paku pengikatnya ya pakai bendrat. Sebenarnya itu aman, Alhamdulillah. Jadi kalau untuk harganya berapa nih Mas? Harga jaringnya ini Mas? Dia belinya seperti apa Mas? Apakah itu per meter atau per gulung atau gimana Mas? Biasanya saya beli satu roll. Satu roll itu sekitar ada yang seratus meter, ada yang sekitar delapan puluh meter. Harganya lebih kurang tiga ratusan tiga puluh. Tiga ratus tiga puluh itu per rollnya. Jadi ini sudah terbukti Mas ya dengan pola ini aman Mas ya? Alhamdulillah ini jaring satu sudah saya pakai dua kali ini. Oh sudah dua kali? Jadi sudah dua pre-OD ya teman-teman ya? Alhamdulillah. Sama enam bulan nanti saya buka, saya amankan untuk pakai selanjutnya lagi. Oh jadi setelah enam bulan ini dibuka aja gitu ya? Aman Alhamdulillah. Nah ini semuanya nih teman-teman. Ini baru satu bulan tanam ini. Oh ini sebulan tanam, satu bulan tanam. Umur bibit berapa kemarin ya Mas? Umur enam bulan, masuk tujuh bulan. Masuk tujuh bulan. Sekalian Mas, pari atas apa kita pakai Mas? Ini 09.20 ini. Apa tuh Mas? Apa itu? PPKS yang ngambil. Oh PPKS yang ngambil, kelompok 09.20 ya teman-teman ya. Nah jadi ini semuanya teman-teman. Semuanya memakai itu. Nah itu dia. Nah disini juga kita lihat. Ada yang namanya kacang-kacangan ya teman-teman ya. Nah itu kacang-kacangan. Jadi kita sudah tahu semua lah ya fungsinya, manfaatnya apa gitu kan. Kalau kita melihat langsung dari Youtube ataupun dari keterangan para ahlinya. Nah jadi coba sekarang kita tanyakan langsung kepada petani. Tujuannya apa ini Mas? Menanam kacangan mukuna ini Mas? Saya pribadi Mas ya teman-teman. Ini fungsinya... Tujuannya Mas? Tujuan ini untuk apa Mas? Tujuan semen tanam ini Mas? Untuk mengatasi deritasi air kalau musim kemarah. Biar posisi tanah lembab. Penggunaannya. Jadi nanti nggak kekeringan ya. Kalau sudah merata ini ya teman-teman. Ya berarti tujuannya adalah untuk pelindung tanah ya teman-teman. Ini jawaban dari petani langsung ya teman-teman ya. Jadi tujuan dia adalah untuk menutupi permukaan tanah gitu. Karena kalau di kebun sawit itu terlalu bersih juga nggak bagus ya teman-teman ya. Jadi itu dia barang-barangnya ya. Nah ini dia. Nampakkan isinya mantap nih. Yang ngambil PPKS. Ngambil PPKS ya teman-teman nih. Lihat. Jadi jaring ini sudah dipakai dua periode ya teman-teman. Sudah dua kali. Nah ini kita lihat pertumbuhan dari... Apa ini teman-teman? Kacang-kacangan. Jadi kalau kacang-kacangannya ini sendiri. Sampean pesannya dimana ini Mas? Ini PPKS langsung. Marketingnya ada nih langsung. Oh langsung. Bidiknya PPKS, markunanya PPKS. PPKS oke. Mukuna itu namanya. Mukuna ya. Mukuna ya. Markuna. Jadi. Nah ini teman-teman ya. Memang kalau kita... Melihat. Memang luar biasa teman-teman. Pertumbuhannya teman-teman ya. Ini baru satu bulan tanam. Sudah hitam gelap. Sudah ada aplikasi pupuk Mas? Satu kali Orea. Dosis berapa Mas? Pertiraan sekitar 200 gram. 200 gram. Dua genggam. Jadi kalau sebenarnya anjurannya itu dari tabel itu satu on ya teman-teman ya. 100 gram. Hanya saja kalau petani ini maunya cepat gitu. Maunya cepat. Modalnya ada juga gitu. Yaudah akhirnya digas. Nah gitu. Ini mukuna ini teman-teman ya. Ini tikus-tikus aman Mas ya. Alhamdulillah. Kalau untuk apa ini. Berhubung. Bukanya pakai alat gerat. Untuk tikus terkendali aman. Cuma kalau manual Mas. Saya dulu pakai seng lagi bawahnya nih. Oh gitu. Nah itu trik baru lagi ya teman-teman ya. Nambah ilmu lagi. Seng baru keluarnya jaring lagi. Itu yang sistem manual karena sampahnya tebel kan. Sarang tikus. Oh gitu. Jadi kalau manual. Tidak pakai alat berat berarti pakai seng lagi gitu ya. Kurang 30 cm. Di bawah. Sunggalnya ini. Tidak dimakan tikus. Oke oke. Jadi sekali lagi teman-teman. Kita bukan mengajari ya teman-teman ya. Hanya berbagi. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan bermanfaat 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 ya.